Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Itubaku, Depi Siti Wahyuni Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, lahir dan batin, amin Pada video kali ini, aku mau bikin beberapa tutorial Cara pakai kerudung pasmina tanpa menggunakan ciput atau daleman kerudung Jadi, kalau misalnya kalian belum punya ciput Atau kalian udah punya tapi kebetulan lupa Kalian bisa banget ikutin tutorialnya Sebelumnya aku mau minta maaf dulu Karena sekarang itu lagi hujan Jadi banyak banget suara-suara dari luar Mungkin videonya akan terdengar kayak gaduh gitu Suara hujan, mohon maaf banget Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya Oke, jadi ceritanya ini adalah rambut aku Jadi anggap aja ini aku gak pakai kerudung Karena kalau misalnya langsung pakai rambut Aku maksudnya aku gak pakai daleman langsung aja gitu kan gak mungkin juga Kalian fokus aja sama cara-caranya Nah, jadi yang pertama adalah kita pakai yang Ini kan yang bagian panjangnya ya Nah, ini bagian yang lebarnya Nah, kita ambil yang bagian lebar ini Terus abis itu kita pakai Berhubung ini adalah rambut ceritanya Jadi usahakan jangan terlihat Oke Nah, setelah itu ini Kedua ujung ini Kita tali di belakang Atau kalau misalnya kalian mau pakai jarum mentul juga boleh Oke, jadinya seperti ini Nah, setelah begini Terus langsung aja kita tarik Ini ke depan Mau ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri juga boleh Terus ini kan ada bagian depannya Ini bagian belakangnya Nah, kita tarik bagian depannya ini Tarik ke atas Seperti ini Nah, menariknya tuh kayak gini teman-teman Jadi sebelahnya kita sisain space Segini aja Jadi nggak yang ditarik semuanya ke sini Tapi gini Oke Nah, terus abis kayak gini Ini yang sebelah sini Tuh yang ada ininya Kita lipat Dan kita simpan di sini Abis itu yang ini Yang sebelah ini Kita ambil yang kayak gini Terus Kita jarum pentulin Oke Kita kasih jarum Di sebelah sini Nah, abis itu Bentar ini kayak nggak simetris Oke, nggak masalah Nah, abis itu di sini kan ada Masih ada sisa nih Yang bolong ini Nah Yang sebelah sini Kita bisa masukin ke sini Oke Terus kita rapin-rapin aja Oke Jadi ini dia hasilnya Berikutnya Kalian bisa juga ini dikeluarin Jadi nggak dikedalamin kayak gini Itu juga bisa Nah Kayak gini Ini bagian sini Kita bisa masukin ke dalam kayak gini Oke Kita masukin Nah, kita rapin-rapin aja lah ya Nah, abis itu Kayak gini Ini kan yang biasa-biasa kita pakai Cuman biasanya kita pakai daleman ya Kayak pakai tiput gitu Kalau sekarang karena nggak ada Ini dalemannya jadi pakai kerudung aja gitu Jadi kerudung kita tuh bakal tetap stay aja di kepala kita Dan biar kerudungnya itu nggak gerak-gerak Nggak pindah-pindah posisi Kalian bisa simpan jarum pentul di sini Atau di sebelah sini Kita ke style berikutnya Nah, ini posisi kerudung awalnya Sama seperti yang tadi Jadi tetap aja kayak gini Nah, terus abis itu Ini bagian belakang sini Kita tarik ke atas Kayak gini Pokoknya tarik aja sampai dia Ada atau nyampe ke depan kayak gini Nah Kalau udah gitu Langsung aja kita ripet Seperti ini Untuk lipatannya kalian bisa menyesuaikan Selera kalian Jadi kalau misalnya kalian pengen lipatan yang gede kayak gini Boleh Atau misalnya pengen lipatan kecil juga bisa Jadi setuai raya Sama kebutuhan kalian Oke Kalau udah kayak gini Langsung aja kita jarum pentul Terus kalau udah seperti ini Langsung aja kita Tarik ini Tuh ini belakangnya masih ada dia Kita bisa tarik ke depan kayak gini Terus yang ini Kita rapihin Bentuknya tuh kayak gini Nah terus Yang ini kita Tarik ke depan Kita lipin Nah Ini juga kita rapihin Oke Kita lipin Ini ke leher kita Oke Lipin aja Nah terus Yang disini Penghujungnya tuh disini Kita bisa masukin aja ke dalam Hijab cipar Ini Nah Nah oke Ini dihasilnya Sampai jumpa Oke Sekarang kita ke cara yang terakhir Nah jadi Kalau tadi kita pakai ujung sini Sekarang kita pakai yang bagian panjangnya ini Seperti ini Ini kita Pakainya yang sebelah kirinya pendek Yang sebelah kanannya panjang Nah setelah itu Kita tarik Ini kayak gini Terus kita tarik ke belakang Nah berhubung ini Gak mungkin diikat Jadi kita pakai jarum di belakangnya Nah setelah kayak gini Kita angkat bagian belakangnya Seperti ini Kita angkat Ini bagian belakang aku tuh terbuka ya Terbuka kayak gini Gak apa Kita angkat aja dulu Nah setelah itu Bagian pendeknya ini ya Tengah kiri Kita lipat Kita lipat Tapi kurang depannya Oke Kita lipat Setelah itu Terus kita simpan di sebelah sini Masih jarum Sebenarnya posisinya hampir sama Seperti yang tadi Hanya saja untuk dalaman ininya Ciput ininya Kita pakai dengan cara yang berbeda aja Nah terus setelah itu Kita lipat kayak gini Rapihin Seimbangin juga Habis itu kita angkat ke atas kayak gini Tarik ke atas Terus kita Simpan kayak gini deh Oke Jadi hasilnya Oke teman-teman Jadi itu aja video dari aku Beberapa tutorial hijab tanpa ciput Semoga video ini bermanfaat Dan semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian Buat teman-teman yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhir Aku ucapin terima kasih banyak Buat kalian yang pengen request ke aku Untuk video berikut bisa Comment di bawah ini Dan buat Dan aku mohon support dari kalian Untuk subscribe ke channel ini Agar channel ini semakin berkembang Dan aku semakin semangat untuk membuat konten Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih